4 mobil serta 1 warung yang juga sebagai tempat tinggal di desa Pulau Mambulau, kecamatan Bataguh, Kapuas, hangus terbakar pada Rabu siang 10 Februari. Terbakarnya mobil dan warung tersebut sangat mengejutkan warga desa Pulau Mambulau. Terbatasnya peralatan pemadam kebakaran membuat penanganan awal kebakaran tidak maksimal, sehingga kobaran api terus membesar. Berdasarkan informasi lapangan, api diduga berasal dari bawah salah satu mobil yang diparkir di samping warung, yang akhirnya juga ikut terbakar. Karena jarak parkir mobil yang satu dengan yang lain berdekatan, membuat api dengan cepat menjalar, membakar tiga mobil lainnya. Kepala desa Pulau Mambulau, Alfian mengatakan saat kejadian pemilik empat mobil tidak berada di tempat, dan mereka hanya ikut parkir di sekitar rumah tersebut. Mobil ada satu pansa, dan tiga backup barang, dan juga warung, warung dan rumah. Ada korban jiwa kah dalam kejadian ini? Alhamdulillah tidak ada korban jiwa yang punya rumah cepat keluar, cuman ada barang-barang saja yang hangus habis semua. Kalau dipikirakan, berapa kerugian totalnya itu? Kalau dipikirakan ini hampir 200 jutaan. Pak Radis, mobil ini punya siapa, Pak? Mobil ini punya, pertama punya Haji Saidi, punya tetangga, dan yang satunya itu juga punya tetangga yang rumah ini tidak ada mobil. Mobilnya dibawa oleh suaminya. Ini mobil tetangga. Mungkin kami melakukan pendatangan dulu, apa-apa yang kerugian, nanti kami laporkan ke pihak berkait, kerjasama dengan pemerintah desa, mungkin kami akan bantu nanti keluarga. Dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa maupun yang terluka, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Alihuan dan Ririn Binti, melaporkan dari Kapuas.